Gimana tanggapan Bang Faisal soal statement ini Bang? Menyikapi kecurangan pemilu, ada indikasi tekanan, dan bahkan ada imbalan yang memengaruhi pilihan saat proses pra TPS. Tekanan dan imbalan ini seperti apa Bang kira-kira Bang? Dan apa Bang Faisal melihat yang sama Bang di proses pemilu 2024 ini? Ya, sejak awal para guru-guru besar, akademisi, dosen, hampir merata di seluruh Indonesia, dengan semua elemen bangsa, sepakat bahwa pemilu ini didesain secara terselubung, secara brutal, untuk demi kepentingan melayani dinasti politik Jokowi. Suara itu sangat kuat dan dikutilisai aksi-aksi moral, demo besar-besaran, protes di UGM, UI, ITB, Bandung, seluruhnya. Dan sekarang tiba pada fakta yang tersedia, apa yang dicemaskan, protes-protes moral itu menjadi sulit dibantah. Pemilu itu berlangsung sesuai dengan kenyataan yang sudah disuarakan. Bahwa negara yang dikuasai oleh pendekatan dinasti politik Jokowi menghadirkan sebuah demokrasi yang sangat ugal-ugalan, sangat busuk, dengan menghancurkan seluruh kedolatan politik rakyat. Jadi, sebelum terjadi aneka kecurangan yang begitu masif, terstruktur, sistematis, sudah banyak para tokoh-tokoh, bahkan di dalam lingkar pemerintahan sendiri, di pusat kekuasaan, Jokowi sendiri seperti Pak Mahfud, itu sudah mengingatkan, tidak boleh Jokowi terlalu jauh mengintervensi kedolatan politik rakyat dengan politik cawe-cawe. Jadi, apa yang terjadi hari ini hanya menyajikan seluruh rangkaian kecemasan, rangkaian protes-protes, suara-suara kritis, yang sebelum pemilu itu digelar. Ya, Bang, artinya memang tadi yang Abang bilang ya, didesain secara brutal, ugal-ugalan, ya sejak sebelum pemilu, bahkan setelah pemilu, ini hanya akumulasi saja, rangkaian dari suara-suara kritis, dari publik yang melihat ketidakberesan dalam pemilu 2024. Maka Bang Faisal, ketika sudah dilakukan pemilihan umum pada 14 Februari, kemudian penghitungan suaranya juga bermasalah, si rekap bermasalah, indikasi kecurangan yang makin besar, Abang juga melihat ada tekanan dan imbalan PratPS itu, Bang, seperti statementnya Amin yang disampaikan. Apa itu? Soal apa? Suaranya agak kecil. Yang terakhir aja. Ya, soal adanya tekanan, Bang, imbalan PratPS nih, Bang, setelah pencoblosan suara. Oh iya, modus terstruktur, secara terstruktur, dari aneka kebijakan negara, yang dipandu oleh Jokowi, dengan paket-paket bantuan sosial, ratusan triliun. Hari ini kan terbukti, memberi pengaruh yang kuat, di dalam proses jelang pencoblosan. Terjadi politik transaksional, politik imbalan, politik apa namanya, mendistribusikan bantuan sosial dengan tujuan untuk penggeringan suara. Dan itu terungkap oleh jutaan rakyat yang hari ini bersuara di media sosial. Itu tidak bisa dibantah. Dari sisi pendekatan intimidasi kekuasaan dinasti politik, secara sistematis juga, sudah bekerja sejak awal kan, dimana partai-partai itu terlihat tersandra di lingkaran kekuasaan, hancurnya mahkamah konstitusi, pelanggaran-pelanggaran sirius dalam administrasi, birokrasi di internal organisasi KPU, lumpuhnya lembaga pengawasan untuk melakukan check and balance seperti DPR, Bawaslu, lembaga-lembaga yang berwenang. ini semua tersaji secara nyata, tidak bisa dibantah. Jadi, harus ada pendekatan ekstraordinari di luar kebiasaan, karena dalam banyak komentar saya, kalau ujung dari evaluasi kecurangan, di mana ada tuntutan bugatan yang dialamatkan kepada, misal, mahkamah konstitusi, itu tidak akan efektif, karena ini sudah melibatkan peran kekuasaan yang paling teratas, yaitu Presiden Jokowi, maka tidak bisa dihindari, rakyat harus mendorong saluran yang tersedia, yaitu DPR, untuk menggunakan hak angket atau hak interpelasi, melakukan penyelidikan, audit total, dengan temuan-temuan yang semakin masif ada di tangan rakyat itu. Tidak bisa lagi melalui pendekatan, misal, Bawaslu, MK, kenapa? Karena semua itu dalam instrumen dari kekuasaan yang disebut intimidasi politik. Mereka hari ini takut, semua orang takut. Jangankan Bawaslu, jangankan MK, jangankan orang-orang yang berada di bawah. Sejak awal, Jokowi sudah memobilisasi hampir 515 ribu kepada desa di seluruh wilayah Indonesia dengan memberi pesan yang kuat untuk melakukan kecurangan. hari ini terbukti proses mandiknya perhitungan yang berlangsung di level desa dan kecamatan itu memberi indikasi kuat. Organisasi negara dalam praktik dinasti politik mencengkram seluruh sendirian di kehidupan bernegara. Jadi check and balance atau upaya untuk menggunakan hak hukum dalam rangka melakukan perlawanan terhadap kecurangan sudah tidak efektif lagi. Nah, ada kemajuan yang mesti dipahami oleh seluruh rakyat bahwa kalau kecurangan pada 2019, konsidasi partai politik sangat dominan di DPR. tetapi hari ini partai-partai yang berada mendukung Prabowo itu separuh hati mereka mendukung karena dalam posisi psikologi mereka tersandar. dan mereka juga dirugikan oleh tidak ada lompatan kenaikan suara yang signifikan. Nah, dengan komposisi PDIP ditambah dengan PKS PKB dan Nasdem kalau mereka secara efektif mengkonsolidasikan pengaruh atau peran mereka di DPR melalui hak angket maka ujungnya ini karena keterlibatan Jokowi terlalu jauh di dalam politik cawi-cawi bisa berujung Pilpres ditundah dilakukan kembali dan Jokowi mungkin bisa diminta cuti atau dimaksudkan. Nah, persore hari ini pandangan itu semakin mengerucut baik dari kubu Anies Basweran dan Caimin maupun kubu PDIP semua sepakat untuk membawa masalah ini kepada wilayah hak angket di DPR. Ini sangat nanti berbahaya sekali bagi para pelaku kecurangan misal ketua KPU dan anggotanya seluruh level di bawahnya kemudian para keterlibatan para menteri keterlibatan pengusaha di lingkaran kekuasaan kelompok Boit akhir dan lain-lain yang sejak awal mengklaim bahwa mereka dengan kekuatan 23% akan membantu kemenangan Prabowo Gibran satu putaran. itu pintu masuknya lewat hak angket kita berharap kubu Amin dan kubu Ganjar segera duduk kemudian mengkonsiderasikan partai-partai yang tersedia karena ini mengerucut rakyat menunggu langkah-langkah tegas yang dilakukan jangan biarkan kecundangan ini terus melaju seolah-olah negara ini dikuasai oleh hanya Jokowi dan keluarga intinya jadi begini penggunaan diksi bahwa menolak hasil itu harus dihindari karena yang namanya hasil itu nanti finalnya pada tanggal 20 Maret pemilu ini masih dalam proses dan belum menunjukkan siapa sebagai pemenang kalau klaim kemenangan berdasarkan quickon hitungan cepat itu kan versi lembaga survei yang tidak legal sementara seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih itu lagi menunggu finalnya keputusan yang disebut menang atau kalah atau hasil pemilu itu final itu pada tanggal 20 Maret nanti jadi baik kubu Prabowo Amin maupun Ganjar itu belum bisa disebut kalah atau menang oleh sebab itu fokus terhadap kecurangan ini bukan hanya merugikan kubu Amin maupun kubu Ganjar kubu Prabowo juga dirugikan kalau proses ini curang kemudian Prabowo menggunakan tangan kekuasaan melegalkan kecurangan ini maka secara otomatis dia meraih kekuasaan yang tidak legitimasi nah untuk menghindari itu semua oleh sebab itu ada political will yang tidak bisa dihindari ketiga lumpuhnya lembaga penegakan hukum check and balance dalam rangka pengawasan pemilu bawah selu MK dan lain-lain maka semua lembaga-lembaga itu harus dievaluasi lewat mekanisme yang tersedia di legislatif yaitu lewat hak angket atau interpelasi dan sekarang partai-partai yang ada di kubu dua kubu itu kan sudah memberi suara yang kuat ditangkap oleh rakyat dan didukung oleh rakyat nah kita menunggu langkah-langkah lebih cepat pintu DPR dibuka untuk kemudian proses manajemen sistem IT organisasi jaringan dan seluruh kontaminasi dari kebijakan negara yang dipandu oleh Jokowi yang berpotensi merugikan proses demokrasi ini dibawa ke DPR dievaluasi di ruang sana kalau itu terjadi maka presiden kan bisa dipanggil ke DPR ketua KPU bisa dipanggil BPK bisa diminta untuk melakukan audit karena kebijakan bantuan sosial yang dipakai oleh Jokowi itu kan tanpa persetujuan DPR Sri Mulyani seolah-olah berada dalam posisi kanan dan jumlahnya signifikan ratusan triliun nah paket bantuan itu hari ini melalui akal sehat publik melalui temuan-temuan yang tersedia disimpulkan bahwa itu adalah instrumen untuk tujuan pemilu curang belum lagi penggunaan jaringan perangkat desa yang ratusan ribu semua itu diorganisasi secara sistematis masif untuk melayani bocah istana yaitu Gibran jadi Gibran menjadi pintu masuk memunculkan sahwat kekuasaan Jokowi yang tidak bisa terkendali sangat brutal kemudian tersedia fakta hari ini hanya satu Gibran dan Jokowi dengan keluarga intinya demokrasi kita amuradul hancur-hancuran jadi kita bicara political value bicara nilai bicara martabat apakah bangsa ini sebuah ruang demokrasi membiarkan prosesnya itu melahirkan politik curang politik curi-mencuri politik dipu-menipu kalau ini dibiarkan kita hancur secara pradabat martabat kebudayaan bangsa ini akan hilang jadi yang kita lawan itu kecurangan demi menyelamatkan semua pihak menyelamatkan kubu 01 menyelamatkan kubu 03 dan juga menyelamatkan kubu 02 dan lebih penting adalah menyelamatkan hak kedulatan politik rakyat yang tidak boleh dipandu oleh kejahatan dinasti politik Jokowi saya prediksi kalau insyaAllah empat partai ini mereka sungguh-sungguh mendengar keluhan rakyat yang kecewa resah dengan hasil proses yang amburadul ini bekerja di DPR maka itu akan membuka pintu yang sangat serius dan tegas untuk memanggil Presiden Jokowi mempertanggungjawabkan semua kejahatan politik yang dipersembahkan secara culas dan terbuka dengan menghina seluruh rakyat Indonesia rakyat berpajak hampir 100 triliun uang dipakai oleh KPU hasilnya organisasi KPU hancur-hancuran ketua KPU juga diduga terlibat mesum tiga kali mendapatkan peringatan keras semua sistem di bawahnya bekerja seolah-olah menjadi cabang dari kepentingan eksekutif tidak independen maka sudah kita harus mengakhiri ini membatalkan semua proses ini jangan pernah kita membiarkan satu pemimpin lahir dari proses politik curang politik cuara mencuri suara rakyat maka kita menghadirkan seorang pencuri seorang penipu seorang penjahat dengan legitimasi demokrasi muradul itu suara moral yang hari ini sangat kuat didengungkan oleh para guru besar oleh mahasiswa oleh petani oleh buru oleh seluruh elemen bangsa mereka tidak malu mereka hidup bernegara hidup berdemokrasi dengan memenangkan sistem yang mencuri hak mereka sistem yang mengelahirkan pencuri di ruang demokrasi yang ugal-ugala itu secara agama secara akar sehat secara moral secara etika semua akan menolak proses seperti itu ya bang artinya dari sisi manapun maka kalau dari yang abang katakan tadi memang harus digunakan hak anget atau interpelasi itu memanggil Presiden Jokowi Ketua KPU dan Penyelenggara Pemilu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka dalam tanda kutip acak-acak pada proses pemilu kita di 2024 bang kalau kita bisa bandingkan bang 2019 dengan 2024 apa yang bisa abang lihat dari pemilu sebelumnya dengan pemilu sekarang apakah ini benar-benar pemilu terburuk kita bang kalau misalnya begini Jokowi melewati tiga pilpres kalau 2014 check and balance dalam sistem penyaluran atau pengawasan atau yang namanya tuntutan di wilayah hukum bukti-bukti di proses lewat bawah itu bekerja secara normal secara bagus tetapi ketiga Jokowi incumbent pada periode 2019 terlihat sangat jelas dia mengkonsolidasikan seluruh perangkat regulasi aturan sistem seleksi orang-orang di dalam bawah selu maupun KPU itu memberi pesan yang kuat persiapan yang matang untuk melakukan kecurangan nah modal kebijakan-kebijakan pada pemilu 2019 perangkat sumber daya itu dipakai lagi secara lebih jahat lebih brutal lebih powerful karena posisi dia tidak lagi incumbent dia hanya punya satu misi untuk meloloskan anaknya maka sumber daya jahat pemilu curan 2019 mengalami kelipatan ganda kejahatan pada pemilu 2024 apa buktinya seleksi terhadap orang-orang jahat yang memimpin KPU ini terlibat skandal dugaan seks terlibat dugaan korupsi terlibat perusahaan sistem IT apalagi fakta kejahatan sebelum Gibran itu mendaftar proses pemilu itu sudah menghancurkan sistem pengawasan pemilu yaitu mahkamah konstitusi dan itu yang bekerja di sana adalah lingkar keluarga dekat Jokowi adik ipar Jokowi apalagi kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran yang tanpa ada koordinasi secara transparan dengan pihak DPR dengan menteri sosial dimana hampir 500 triliun paket bantuan sosial dimobilisasi dipersiapkan untuk penggeringan suara jelang pencoplosan apalagi semua partai-partai seolah-olah di sandra diikat di pagar istana malut kepada kekuasaan Jokowi apalagi semua elemen di dalam infrastruktur negara dimobilisasi sampai ke level desa untuk semua satu tujuan melakukan pemulusan terhadap politik cawe-cawe Jokowi ini satu kejahatan yang sangat luar biasa yang baru pertama terjadi sejak Indonesia berdeka zaman kebrutalan politik Soekarno dan Soeharto tidak sejauh sejauh ini langkahnya ini penggunaan tangan-tangan asing penggunaan jaringan mafia kartel pengusaha-pengusaha busuk konglomerat-konglomerat hitam dimobilisasi diorganisasi secara Jokowi secara-cara telanjang dengan kalimat satu hari sebelum dia mengatakan bahwa siapa yang bisa mengalahkan saya iya kan jadi memang ini penjahat akar masalah dan aktornya adalah Jokowi kita gak boleh kemana-mana jadi kalau penjahat adalah kepala negara atau aktor utama kecurangan bernegara dan berdemokrasi dilakukan oleh Jokowi maka legislatif yang menjadi perwakilan rakyat rakyat harus dorong untuk panggil dia jangan-jangan itu yang pernah saya sampaikan setelah kita melihat lagu-lagu dinasti politik ini dengan segala keragaman perdebatan pada akhirnya ternyata kita dipimpin oleh seorang yang gila secara kejiwaan gila secara mental gila secara politik harus diperiksa di rumah sakit jiwa karena menurut saya ini menabrak akal sehat menabrak nurani tidak ada seorang ayah yang sangat jahat dengan penggunaan kekuasaan yang sangat sporadis dimikir pentingan anaknya dia menghancurkan semua modal-modal sosial etika moral dan segalanya mesti diperiksa dulu mentalnya itu saya menganggap ini kegilaan yang luar biasa dan jangan takut masa kekuasaan dia sudah tidak efektif lagi rakan gak boleh takut dia sudah demosioner sejak pada tanggal 14 Februari Jokowi itu sudah demosioner dia tidak lagi dirujuk sebagai presiden terlebih kecurangan ini jangan takut karena terjadi pembangkangan secara senyap dari dalam orang-orang di lingkar kekuasaan juga sudah melawan dia jadi rakyat harus bangkit lawan dia yang tersisa dari dia 5-6 bulan kalau hitung efektif 3 bulan jadi dia sudah gak berkuasa lagi orang gak mau lagi ikut dalam paket kejahatan dia untuk membunuh rakyat untuk mencurangi rakyat untuk segala macam banyak orang juga sadar di lingkaran kekuasaan tidak setuju dengan cara Jokowi hancur di masa depan negara baik bang Faisal kita sudah bicara panjang lebar tentang kecurangan dan apa yang bisa dilakukan oleh para politik maupun publik untuk melawan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 bang Faisal terima kasih sudah bergabung bersama medkom hari ini bang Faisal salam sehat salam salam sehat baik sahabat medkom itu tadi perbincangan kita dengan kritikus politik bang Faisal tentang kecurangan terjadi di pemilu 2024 medkom hari ini saya Gita Faradina dan bang Faisal pamit salam sehat selamat menikmati selamat menikmati